Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalbar saat ini menangani kasus dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan ketua salah satu organisasi kemanusiaan di Kalbar dan sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar. Bawaslu Kalbar akan mempelenokan hasil penelusuran kasus ini pada Minggu 13 Oktober. Koordinator DVC Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kalbar, Uray Juliansah, menyebut kasus dugaan kampanye terselubung di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh ketua salah satu organisasi kemanusiaan di Kalbar yang juga istri dari salah satu calon gubernur Kalbar dan dugaan keterlibatan sejumlah aparatur sipil negara Pemprov Kalbar masih terus didalami oleh Bawaslu Kalbar dibantu Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kalbar punya waktu tujuh hari sejak data diterima untuk menelusuri dan mendalami sejumlah bukti baik foto maupun video yang beredar. Pleno hasil penelusuran dan pendalaman dilaksanakan pada Minggu 13 Oktober untuk menentukan terpenuhi tidaknya syarat formil dan materil serta diregistrasi atau tidaknya sebagai sebuah pelanggaran. Ketika sudah menenuhi syarat formil dan materil, nanti dalam pleno itu ya tidak untuk kemungkinan akan diregister. Kalau tidak menenuhi syarat formil dan materil, ya mau tidak mau kita harus akui, fair, maka kita tentukan sudah. Tetapi ketika kita menenuhi syarat formil dan materil, masih banyak tuh. Ketika melakukan pendalaman maupun pengembangan, bukan hanya satu undang-undang saja yang kita baca maupun kita kaji. Banyak undang-undang lainnya. Seperti misalkan neutralitas ASN. Kan ada juga undang-undang kepala merahan. Ure juga menyebut saat ini tim Bawaslu sedang mengkaji persoalan ini dari semua sisi, seperti dari peraturan neutralitas ASN hingga undang-undang kepala merahan.